Intro Assalamualaikum semuanya Selamat datang di channel Karissa Amelia Di episode sebelumnya, Scott, Stiles, dan Allison harus melakukan ritual pencarian Akarnamaten dengan berendam di air es Orang tua mereka berhasil diselamatkan dan nasib derak berakhir dengan tragis Scott pun kini sudah resmi menjadi true alpha Dia dan Derek melepaskan Dekelion dan berharap Dekelion bisa kembali menjadi werewolf yang cinta akan kedamaian Lalu seberbahaya apa? Dampak dari melakukan ritual pencarian Akarnamaten Dr. Ditten pun sudah mengingatkan bahwa kegelapan akan terus menghantui Scott, Stiles, dan Allison di sisa hidup mereka Sedangkan Beacon Hills akan menjadi sarang bagi kegiatan supernatural lainnya Sebelum aku menceritakan episode ke-13 dan ke-14 Bagi yang suka dengan channelku, jangan lupa untuk subscribe Oke, kita langsung masuk ke alur ceritanya Malam itu, Stiles mengalami mimpi yang sangat buruk Tiba-tiba dia berada di sebuah tempat yang gelap dan sempit Stiles berusaha mendobrak dinding besi tersebut Ternyata, dia berada di dalam loker ruang ganti pria di sekolahnya Stiles segera keluar dari tempat itu dan tidak sengaja melihat pintu salah satu kelas terbuka Dia tampak bingung Saat melihat Akarnamaten kini berada di dalam kelas itu Perlahan Stiles mencoba menyentuhnya Tapi tiba-tiba saja, tangannya dililit oleh sulur dari tunggul Akarnamaten Tapi semua itu ternyata hanya mimpi Lydia yang tidur di sebelahnya sontak ikut terbangun Dan mencoba menenangkannya Tapi anehnya, sejak kapan Lydia tidur di kamarnya? Tiba-tiba pintu kamarnya terbuka dengan sendirinya Stiles ingin mengeceknya Tapi Lydia mencoba menghentikannya Dengan wajah ketakutan, Stiles berkata Bahwa dia harus menutup pintunya kembali Jika tidak, kegelapan akan masuk Saat Stiles keluar dari kamarnya Dia malah berpindah ke hutan tempat di mana Akarnamaten berada Tiba-tiba ada banyak lampu sorot yang menyala ke arahnya Stiles yakin bahwa dia masih berada di dalam mimpi buruknya Dia mencoba mengingatkan dirinya sendiri untuk segera bangun Singkat cerita, akhirnya Stiles benar-benar terbangun dan hari sudah pagi Tiba-tiba si ayah masuk Menyuruhnya untuk segera bersiap ke sekolah Setibanya di sekolah, Stiles langsung menceritakan mimpi buruknya pada Scott Mimpi buruknya membuat tubuhnya tidak bisa digerakkan Seperti gejala sleep paralyze Dan ternyata Stiles mengalami hal itu berkali-kali dalam tidurnya Pernah suatu malam, dia sampai terbangun dan berteriak keras Si ayah sontak muncul untuk menenangkannya Esok paginya ketika Scott hendak berangkat sekolah Dia melihat bayangan tangannya yang bercakar Padahal cakarnya tidak muncul sama sekali Saat dia membuka pintu, ternyata ada Isaac di baliknya Isaac ingin bertanya, apakah Scott marah jika dia dekat dengan Allison? Scott menjawab bahwa dia sama sekali tidak marah atau benci pada Isaac Tapi ketika Scott tahu bahwa Isaac ternyata sangat ingin mencium Allison Sontak Isaac dilemparnya keluar kamar Sementara itu di rumah Stilinski, Stiles bingung Karena tiba-tiba saja dia tidak bisa membaca tulisan pada buku pelajarannya Huruf-hurufnya terlihat random di matanya Tak lama kemudian, muncul si ayah yang sedang membawa kotak berisi berkas-berkas kasus dari kantornya Sepeninggal si ayah, Stiles melihat tulisan pada bukunya sudah normal kembali Berpindah ke penthouse Argent, Allison yang sedang berada di dalam lift Tiba-tiba merasa kedinginan Saat pintu lift terbuka, dia malah tiba di lorong rumah sakit yang sepi dan gelap Ketika dia masuk ke kamar mayat, dia melihat tempat penyimpanan mayat tiba-tiba terbuka Pintu kamar mayat pun sontak tertutup Kematian Kat Argent kembali terbayang di benaknya Allison berusaha memberanikan diri untuk mengecek tempat penyimpanan mayat itu Dan entah mengapa, di dalamnya terlihat seperti lorong yang sangat panjang Tepat di ujung sana, sosok Kat Argent tiba-tiba muncul dan merangkak ke arah Allison Pada saat itu juga Allison langsung meninggalkan tempat itu Dan tiba-tiba saja dia sudah berada di sekolah Kembali ke Scott, setibanya dia di sekolah Dia kembali melihat sesuatu pada dirinya di kaca helm Kini matanya berubah menjadi merah Padahal itu semua hanya halusinasinya saja Bukan hanya itu, kini bayangannya terlihat seperti seekor sergala besar Scott terlihat panik dan tiba-tiba saja dia bertemu dengan Stiles Yang langsung menduga bahwa sepertinya Scott juga mengalami hal yang sama seperti dirinya Tak lama kemudian muncul Allison dan Lydia yang mengatakan Bahwa mereka bertiga sedang mengalami efek dari ritual pencarian akarnematen Sementara itu di kantor polisi Sheriff tampak sibuk mengusut kasus lama yang masih belum terselesaikan hingga saat ini Lalu dia memasang sebuah foto anak perempuan yang bernama Malia Tate Kembali ke sekolah, setelah Mr. Harris dan Miss Jennifer mati Kini mata pelajaran sejarah diisi oleh guru baru Bernama Mr. Yukimura Keluarganya baru pindah ke Beacon Hills tiga minggu yang lalu Dan dia memiliki seorang anak perempuan yang kebetulan berada di kelas itu juga Cewek itu bernama Kira dan Scott sepertinya menyukainya sejak pandangan pertama Tapi lagi-lagi dia melihat bayangannya berbentuk seperti serigala Allison pun jadi kehilangan fokus saat di kelas melukis Tangannya terus bergetar dan terlihat tidak stabil Itu sudah terjadi selama beberapa minggu terakhir Bayangan Kate selalu menghantuinya di setiap kesempatan Sedangkan Stiles kembali melihat angka atau huruf berubah menjadi acak Atau berbentuk seperti simbol-simbol aneh Tapi itu hanya beberapa detik sebelum kembali normal Tiba-tiba Scott mendengar Mr. Yukimura sedang berdebat dengan Kira Entah mengapa, perdebatan di antara keduanya malah memicu amarah Scott Matanya kini benar-benar berubah menjadi merah Tapi anehnya dia tidak bisa mengendalikannya Stiles yang melihatnya sontak membawa Scott pergi menuju kelas kosong Scott bingung Kenapa rasa marahnya semakin besar dan tidak mau menghilang Pada akhirnya, dia mencoba mencengkram kuaca karnya sendiri hingga berdarah Rasa sakit berhasil mengontrol detak jantungnya kembali normal Dengan melihat keadaan Scott Stiles merasa bahwa efek dari ritual pencarian akar nematen Sangatlah buruk bagi mereka Bahkan Stiles kini tidak bisa membedakan mana mimpi dan mana kenyataan Stiles memberitahu bahwa belakangan ini Dia mengalami kesulitan membaca Seperti sekarang ini Tulisan di depan kelas baginya hanya seperti susunan huruf yang diacak Berpindah ke Lydia dan Allison Sepulang sekolah Lydia membantu Allison untuk melatih fokusnya dengan memanah Lagi-lagi tangan Allison terlihat tidak stabil Berkali-kali dia mencoba memanah Berkali-kali pula anak panahnya meleset Tidak menyerah Lydia kini meminta Allison untuk menutup kedua matanya Dan membayangkan anak panahnya meleset tepat sasaran Tapi saat Allison membuka matanya Dia malah melihat Kate sedang berlari di ujung sana Lydia pun tiba-tiba menghilang Suasana yang terang sontak berubah menjadi malam yang gelap dan sepi Dan sosok Kate kembali datang menghampirinya Dengan ketakutan Allison langsung melepaskan anak panahnya Jika Isaac tidak menangkap anak panah tersebut Habis sudah Lydia Sadar bahwa dia nyaris memanah Lydia Allison tampak sangat terkejut Karena halusinasi Allison juga semakin parah Isaac pun memberi tahu hal tersebut pada Scott Beralih ke Stiles yang sedang mengunjungi ayahnya di kantor polisi Dia tampak bingung Melihat si ayah begitu sibuk dengan berkas-berkas kasus lama Dari semua kasus yang masih menggantung Sheriff sangat ingin menyelesaikan kasus hilangnya Malia Tate Delapan tahun yang lalu Terjadi sebuah kecelakaan yang menimpa seorang ibu bersama dua putrinya Salah satu putrinya yaitu Malia Dia diseret dari kecelakaan tersebut oleh seekor serigala Sedangkan mayat si ibu dan satu anaknya lagi Masih berada di dalam mobil Stiles mengira bahwa serigala yang membawa Malia Hanyalah seekor serigala biasa yang sedang kelaparan dan mencari mangsa Tiba-tiba Stiles bertanya Kenapa si ayah ingin menyelesaikan kasus lama Saat tahu bahwa semua kasus lama tersebut akan dibawa ke kantor Rafael Mikol Stiles sontak berfirasat Bahwa Rafael sepertinya ingin menjatuhkan karir ayahnya Esok paginya, setibanya Stiles di kelas Bangkunya sudah diambil oleh orang lain Si cewek berkomunikasi dengan Stiles menggunakan bahasa isyarat Karena Stiles nggak mengerti, dia pun mengalah dan mengambil tempat duduk lain Tapi tiba-tiba saja suasana kelas menjadi hening Mereka semua terdiam dengan ekspresi datar Bahkan si pelatih pun hanya berdiam diri sambil menatap Stiles Tiba-tiba dia juga berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat Karena tidak mengerti, Stiles pun memutuskan untuk keluar kelas Anehnya seisi kelas juga menggunakan bahasa isyarat Melihatnya membuat Stiles pusing Dan tiba-tiba saja dia terbangun karena mendengar suara puluit si pelatih Stiles semakin frustasi Bahkan di saat pelajaran pun bisa-bisanya dia tertidur dan bermimpi buruk Tapi Scott memberitahu bahwa Stiles tidak tertidur Yang Scott dan si pelatih lihat Stiles sedang fokus mengisi bukunya dengan tulisan Wake Up Karena kondisi ketiganya sudah semakin memburuk Mereka memutuskan untuk membahasnya saat jam istirahat Sayangnya mereka belum menemukan informasi apapun yang bisa membantu memperbaiki kondisi mereka Sampai akhirnya Kira muncul Karena sedari tadi dia menguping pembicaraan mereka berlima Tadi duga, Kira tahu beberapa informasi soal yang mereka bicarakan Orang Tibet menyebutnya Bardo Secara harfiah, memiliki arti berada di antara kehidupan dan kematian Halusinasi yang Scott dan Allison alami Begitupun dengan mimpi buruk Stiles Itu seperti sebuah pertanda Bahwa mereka akan didatangi oleh iblis Jika hal itu terus terjadi Maka mereka akan mati Dr. Ditten pun menambahkan dari perspektifnya sendiri Sepertinya alam bawah sadar ketiganya sedang berusaha berkomunikasi dengan mereka Saat Stiles memberitahu gerakan bahasa isyarat yang dia lihat di alam bawah sadarnya Dr. Ditten langsung mengartikan Yaitu kapan pintu, bukan sebuah pintu Itu jelas teka-teki yang sangat sulit buat mereka Dr. Ditten pun memperjelas maksudnya Bahwa ketika mereka melakukan ritual pencarian akarnematen Itu sama artinya dengan membuka pintu pikiran mereka yang terdalam Dan sekarang, pintu tersebut masih terbuka sedikit Itulah mengapa Dr. Ditten memperingatkan mereka Bahwa melakukan ritual tersebut dampaknya akan sangat berbahaya Yang harus mereka lakukan saat ini adalah menutup pintu pikiran mereka rapat-rapat Ketika keduanya hendak pulang Sheriff malah datang dan bermaksud meminta bantuan Scott Sheriff mulai menjelaskan kasus kecelakaan keluarga Tate Sejauh ini, Sheriff telah mengumpulkan beberapa bukti Bahwa kemungkinan besar, werewolf lah yang menyebabkan kecelakaan tersebut Lalu menyeret tubuh Malia entah kemana Sheriff berharap Scott bisa membantunya untuk mencari Malia Esok harinya, Sheriff berkunjung ke rumah keluarga Tate Sementara Sheriff sedang sibuk mengalihkan perhatian Mr. Tate Scott dan Stiles DM dia masuk ke kamar Malia Untuk mencari sesuatu yang bisa dibaui Karena untuk mencari Malia, Scott harus tahu bau cewek itu seperti apa Masalahnya semua benda di kamar itu Sudah terkontaminasi oleh bau anjing milik Mr. Tate Tidak sengaja Stiles melihat foto Malia bersama dengan adiknya Beralih ke Mr. Tate 8 tahun dia mengira bahwa kecelakaan yang menimpa istri dan anak-anaknya Hanya sebuah kecelakaan biasa Dan sekarang Sheriff datang memberitahu Bahwa itu bisa jadi pembunuhan berencana Itu bagai luka lama yang terbuka kembali Dengan kesal Mr. Tate menyuruh Sheriff pergi Di luar, Scott meminta maaf Karena dia tidak berhasil menemukan bau Malia pada barang-barangnya Sheriff pun merasa telah membuat kesalahan Karena telah membuka luka lama Mr. Tate Sebenarnya Scott pun merasa aneh Kenapa Sheriff begitu ngotot ingin menyelesaikan kasus lama Stiles pun memberitahu Bahwa saat ini ayahnya berusaha menyelesaikan minimal satu kasus Selagi dia masih menjadi Sheriff Karena jika ayahnya gagal melakukannya Kemungkinan Rafael akan menghabisi karir ayahnya Mengetahui hal itu, malamnya Scott langsung melabrak si ayah Jelas Scott tidak terima Jika Rafael datang ke kota mereka Hanya untuk menghancurkan karir ayah sahabatnya Melissa yang baru pulang dari rumah sakit tampak kebingungan Saat melihat keributan di antara mereka Tahu bahwa Rafael sedang berusaha memecat ayahnya Stiles Sontak membuat Melissa terkejut sekaligus ilfil Dengan perbuatan mantan suaminya itu Melihat Scott tidak bisa menahan amarahnya Melissa sontak membawanya ke ruangan lain Melissa meminta Scott untuk menarik nafas panjang Tapi lagi-lagi Scott gagal melakukannya Dulu hanya dengan memikirkan Alison Dia bisa kembali tenang Tapi kini Alison bukan miliknya lagi Tidak menyerah Melissa berkata Bahwa mulai saat ini Scott harus bisa menjadi tempat bersandarnya sendiri Bersusah payah Scott mencoba melakukannya Dan pada akhirnya dia pun berhasil melakukannya Setelah Scott mulai tenang Melissa pun menjelaskan Bahwa suatu saat nanti Scott pasti akan merasa jatuh cinta lagi pada seorang wanita Sebelum hal itu terjadi Scott harus bisa menjadikan dirinya sebagai tempat bersandarnya sendiri Beralih ke Stiles Tiba-tiba Scott datang Untuk mengajaknya mencari Malia di dalam hutan Apapun yang terjadi Scott akan membantu Sheriff untuk menyelesaikan kasus Malia Sehingga ayahnya tidak akan memiliki kesempatan untuk memecat Sheriff Beruntungnya tidak butuh waktu lama bagi mereka Untuk menemukan mobil bekas kecelakaan tersebut Keduanya tampak terkejut Saat menemukan cakaran werewolf di pintu mobil itu Saat Stiles mengecek bagian dalam mobil Dia menemukan sebuah boneka bayi Tak lama kemudian Scott mendengar geraman serigala Merasa bahwa makhluk itu adalah werewolf yang membawa Malia Sontak Scott mengejarnya Hingga pada akhirnya keduanya saling berhadapan Melihat mata merah alpha milik Scott Serigala itu pun mengeluarkan warna mata kebiruannya Pada saat itu Scott tahu Bahwa serigala yang dikejarnya itu adalah Malia Di saat Scott dan Stiles sedang sibuk mencari Malia Di tempat lain ada Derek dan Peter yang sedang disandra oleh seseorang Peter dan Derek berusaha bertahan Selama tubuh mereka di setrum listrik bertegangan tinggi Tak lama kemudian muncul seorang wanita paruh bayi berbahasa Spanyol Si wanita itu bertanya Di mana serigala perempuan itu Sejujurnya Derek tidak mengerti Serigala perempuan mana yang wanita itu maksud Lalu si wanita beralih ke Peter Dan langsung memotong jari manisnya hingga putus Kembali ke Scott dan Stiles Mereka akhirnya menemukan sarang koyoti Yaitu binatang sejenis serigala Yang telah menggigit dan merubah Malia menjadi were koyoti Jadi selama ini Malia tinggal dan tumbuh di dalam gua gelap itu Ada jaket yang terakhir kali Malia pakai Sewaktu masih menjadi manusia Tiba-tiba Scott sadar Bahwa seharusnya mereka tidak berada di sarang itu Aroma Scott dan Stiles akan menyebar ke seluruh tempat itu Dan membuat Malia tidak akan mau kembali ke sarangnya Sebenarnya dengan masuk ke sarang itu Scott kini tahu bau Malia seperti apa Tapi percuma saja Jika dia mencari Malia dengan wujud manusianya Ketika Scott berubah menjadi werewolf Dia akan jauh lebih mahir menemukan Malia Masalahnya Scott masih khawatir Jika dia berubah Dia takut tidak akan bisa kembali menjadi manusia lagi Paling tidak mereka harus memberitahu Sheriff lebih dulu Soal temuan mereka pada malam itu Apapun yang Scott dan Stiles tahu soal Malia Sheriff meminta keduanya untuk tutup mulut sementara ini Dan tiba-tiba saja Scott kembali berhalusinasi Melihat dirinya sedang membunuh Malia di atas batu besar Tak lama kemudian Rafael datang sambil membawa Mr. Tate Melihatnya sontak Sheriff bertanya Kenapa Rafael malah mengajak Mr. Tate ke tempat itu Di saat mereka hanya menemukan barang-barangnya Malia Itu hanya akan menyakiti perasaan Mr. Tate saja Tanpa sepengetahuan mereka Malia dalam wujud war koyotinya Sudah berlari jauh hingga menemukan cahaya terang dari kota Beacon Hills Esok harinya di sekolah Allison memberitahu Bahwa koyoti berbeda dengan serigala Mereka sangat pintar Jika mereka tidak ingin diketahui keberadaannya Para koyoti akan berjalan berjingkat-jingkat Sepeninggal Allison Tiba-tiba muncul Kira yang ingin memberikan sebuah makalah tentang bardo Yang dia buat sendiri untuk Scott Tapi sepertinya makalah tersebut tertinggal di rumah Tak lama kemudian muncul Mr. Yukimura Si ayah berkata bahwa Kira lupa membawa makalah untuk cowok yang dia taksir Mendengarnya sontak membuat Kira maupun Scott terkejut Karena cowok yang Kira taksir sudah pasti Scott Dengan sangat malu Kira akhirnya memberikan makalah tersebut pada Scott Singkat cerita, pelajaran sejarah pun dimulai Mister Yukimura memilih Stiles untuk membaca beberapa kutipan dari tema pembahasan mereka hari itu Dengan agak ragu Stiles pun maju ke depan kelas Seperti duganya Semua tulisan di buku itu terlihat acak di matanya Dan itu malah membuatnya pusing dan mulai panik Untungnya Scott segera menyadarinya Maka dia pun langsung membawa sobatnya itu keluar kelas Setibanya di toilet Stiles mencoba mengingatkan dirinya Bahwa semua itu hanyalah mimpi Masalahnya kali ini Stiles tidak bermimpi sama sekali Dia akhirnya mencoba menghitung jari Scott Jika jumlahnya lebih Maka dia benar-benar sedang bermimpi Setelah Stiles selesai menghitung di jari ke-10 Kepanikannya perlahan meredah Kondisinya semakin hari semakin kacau Dia tidak bisa membaca Scott menahan diri agar tidak berubah menjadi werewolf Dan Allison masih dibayang-bayangi oleh Kate Arjun Dengan kondisi mereka yang seperti itu Bagaimana bisa mereka mencari Malia? Jika mereka gagal mencari Malia Karir ayahnya sudah pasti akan dibuat hancur oleh Rafael Usai kelas sejarah Kira akhirnya membawa tas milik Scott dan Stiles Tapi dia malah menemukan were koyoti alias Malia Di ujung koridor sekolah Kira sontak kabur dan masuk ke dalam ruang ganti pria Untuk bersembunyi Malia pun menerobos masuk ke ruangan itu Untuk mengikuti Kira Untungnya Scott ada di sana Dia langsung mendorong barisan loker hingga terjatuh Malia sudah pergi Dan Scott menyadari Bahwa sepertinya Malia datang untuk mencari bonekanya yang diambil oleh Stiles Beralih ke Derek dan Peter Tiba-tiba ada seseorang yang menerobos masuk dan menembak semua penjaga di sana Orang itu ternyata Braden Entah bagaimana Braden berhasil selamat setelah Dekelion mencakarnya Dan tujuan dia datang ke tempat itu adalah untuk menolong Derek Karena kini dia bekerja untuk Dekelion Setelah dibebaskan Peter sontak mengambil jarinya yang tertancap di lantai Kembali ke sekolah Berita masuknya coyoti ke sekolah mereka sudah tersebar kemana-mana Sheriff pun datang untuk menyelidikinya Ternyata tujuan Stiles mengambil boneka itu Agar Scott bisa dengan mudah membaui aromanya di mana saja Dan pada saat itu muncul Mr. Tate Yang mengenali boneka tersebut sebagai kepunyaan Malia Tak lama kemudian Muncul Sheriff yang meminta Mr. Tate untuk kembali pulang Pada saat itu Sheriff tidak sengaja menemukan pistol di saku jaketnya Setelah mendengar rumor bahwa Malia dibawa pergi oleh seekor serigala Pada saat itu Mr. Tate selalu membawa pistol kemanapun dia pergi Keinginannya untuk memburu serigala kini semakin besar Usai jam sekolah, Scott, Stiles, dan Isaac memutuskan pergi ke pet shop Mereka sedang menyusun rencana untuk menangkap Malia Yang sedang berkeliaran di Bacon Hill saat ini Dr. Ditten membekali mereka obat penenang untuk kuda Yang akan cocok digunakan untuk wear coyoti Dia hanya punya tiga dosis Maka mereka harus menembaknya dengan tepat Scott percaya bahwa Allison bisa melakukannya Tapi Isaac ragu akan hal itu Karena belakangan ini, tangan Allison semakin tidak stabil Lalu Isaac melontarkan satu pertanyaan Yang selama ini luput dari benak mereka semua Yaitu jika mereka sudah berhasil menangkap wear coyoti tersebut Lalu bagaimana mengubahnya menjadi sosok manusia lagi Karena sejak Malia digigit Dia selalu berwujud wear coyoti Dan tidak pernah berubah menjadi manusia sekalipun Yang bisa merubah Malia menjadi wujud manusia lagi Hanyalah sang Alpha yaitu Scott Tapi untuk melakukan itu Scott pun harus berubah menjadi werewolf Dan itu masalah terbesarnya saat ini Satu-satunya cara adalah meminta bantuan pada si kembar Agar Scott bisa berubah menjadi werewolf lagi tanpa rasa takut Setibanya di barkas Derek Si kembar sontak menyerang Scott tanpa aba-aba lebih dulu Mereka terus menghajar Scott Mencoba membuatnya marah Hingga dia berubah menjadi werewolf Sementara itu Mr. Tate punya caranya sendiri untuk menangkap coyoti tersebut Yaitu dengan memasang jebakan beruang Berpindah ke penthouse Arjen Allison tampak sibuk mempersiapkan senjata untuk membantu menangkap Malia Tapi saat dia mencoba memasukkan jarum ke dalam vial obat Tangannya kembali bergetar Tiba-tiba suasana penthouse-nya berubah menjadi kamar mayat di rumah sakit Di depannya kini ada mayat yang tertutup selimut Saat Allison menyingkap selimutnya Ternyata mayat tersebut adalah dirinya sendiri Allison tampak bingung Ketika melihat beberapa dokter sedang mengotopsi tubuhnya Salah satu dokter itu adalah Kate Arjen Dan tiba-tiba para dokter tersebut berubah menjadi werewolf Dan langsung melahap organ tubuhnya dengan brutal Ketika Allison tersadar dari halusinasinya Pada saat itu dia nyaris menembak Isaac Karena hal itu, kepercayaan diri Allison sontak menghilang Bagaimana caranya dia bisa membantu Scott dan Stiles Jika setiap saat dia dihantui oleh bayang-bayang Kate Arjen Sore itu mereka semua berkumpul untuk memulai misi penangkapan Malia Bukan hanya itu Kini mereka juga punya misi untuk mencegah Mr. Tate membunuh werekoyoti tersebut Yang merupakan anaknya sendiri Allison sudah siap dengan senapanya yang berisi obat penenang Sementara itu Sheriff sedang meminta pertanggung jawaban atas ulah Mr. Tate Yang sudah memasang banyak jebakan beruang di sekitar hutan Bacon Hills Karena perbuatannya itu, salah satu pejogi nyaris terperangkap Pada saat itu juga Sheriff menyuruh Mr. Tate Untuk mencabut semua jebakan berbahaya itu Tapi tiba-tiba saja, Malia muncul sambil membawa boneka bayinya Mr. Tate sontak mengambil senjatanya Dan langsung keluar mengejar Malia Scott dan Isaac dapat mendengar suara tembakan Mr. Tate Pada saat itu juga, Scott langsung pergi dengan motornya untuk menghentikan Mr. Tate Sementara Isaac berusaha mengikuti Scott dari belakang Sheriff langsung menghubungi Stiles untuk memberitahu Bahwa Malia tiba-tiba muncul di hadapan Mr. Tate Sambil membawa boneka bayinya Stiles bingung Kenapa Malia begitu terobsesi dengan boneka bayi tersebut Tidak lupa Sheriff memperingati Bahwa di dalam hutan Ada banyak jebakan beruang yang dipasang oleh Mr. Tate Dan mereka harus berhati-hati Setelah sambungan telepon dengan ayahnya terputus Stiles kembali mengecek foto Malia dan si adik di ponselnya Ternyata boneka bayi tersebut milik adiknya Malia Sedangkan Malia hanya ingin mengambil kembali boneka itu Untuk dibawa ke pemakaman adiknya Sementara itu Isaac masih berusaha mengejar Scott Diikuti Allison di belakangnya Sialnya Isaac malah menginjak jebakan beruang tersebut Sontak Isaac berteriak dengan sangat keras Hingga sampai ke telinga Scott dan membuatnya terjatuh dari motor Setibanya Allison sangat terkejut melihat kondisi Isaac Tapi Isaac menyuruhnya untuk fokus menembak Mr. Tate Agar pria itu terjatuh pingsan dan gagal membunuh anaknya sendiri Itu adalah ujian yang berat bagi Allison Dia harus segera melakukannya sebelum Mr. Tate menembak Malia lebih dulu Masalahnya tangannya terus bergetar dan tidak stabil Tembakan pertama gagal Saat tembakan kedua Akhirnya Allison berhasil melakukannya Mr. Tate pun terjatuh pingsan Tersisa satu tembakan lagi Dan itu ditujukan untuk Malia Masalahnya Malia sudah hilang entah kemana Beralih ke Stiles Dia mencoba mengirimi Scott pesan suara Untuk memberi tahu soal boneka bayi milik adiknya Malia Tanpa Stiles sadari Kini Lydia tidak bisa menggerakkan kakinya Karena dia baru saja menginjak jebakan beruang Sekali saja Lydia mengangkat kakinya Jebakan beruang itu akan langsung menutup dan menggigit kakinya Dengan panik Lydia meminta Stiles untuk mencari tulisan yang berisi panduan pemakaian pada jebakan itu Stiles menemukannya Masalahnya dia tidak bisa membacanya Dengan tegas Lydia berkata Bahwa Stiles tidak butuh panduan apapun karena dia terlalu pintar Stiles selalu menemukan caranya sendiri untuk menyelesaikan semua masalah Dan sekarang Stiles harus berpikir bagaimana cara melepaskan Lydia dari jebakan beruang itu Saat Stiles memperhatikan jebakan tersebut Akhirnya dia menemukan cara untuk menolong Lydia Tepat saat dia memutar kenop jebakan itu Lydia harus cepat meloncat Untuk memindahkan kakinya Maka dia pun melakukannya Sementara itu Scott masih mengejar Malia yang terus berlari kencang Tidak ingin menyianyiakan kesempatan itu Scott akhirnya nekat berubah menjadi werewolf dan meloncat tepat di depan Malia Dia sontak mengeram dengan sangat keras Suara geraman Scott sampai ke telinga Isaac Membuat warna matanya berubah Dan otomatis memiliki kekuatan lebih untuk melepaskan jebakan beruang di kakinya Stiles dan Lydia pun bisa mendengar suara geraman Scott Dan memang itulah yang dibutuhkan agar Scott bisa mengendalikan Malia Tapi Malia tidak hanya tunduk Geraman Scott ternyata membuat wujudnya kembali menjadi manusia Malia tampak terkejut dengan dirinya sendiri Selama bertahun-tahun dia hidup dengan wujud were coyote Kini dia bisa kembali menjadi manusia berkat geraman Scott Singkat cerita Sheriff akhirnya membawa Malia pulang ke rumahnya Mr. Tay tidak bisa menahan tangisnya Melihat anaknya ternyata masih hidup Sementara Stiles tampak terkejut Menyadari dirinya bisa membaca lagi Entah pintu pikiran terdalamnya sudah tertutup rapat atau belum Yang jelas saat ini Stiles merasa sangat lega Berita baik lainnya Sheriff berhasil mempertahankan posisinya di kantor kepolisian Berpindah ke Derek dan Peter Pada saat itu Braden membawa mereka ke sebuah tempat Untuk menunjukkan sebuah peti yang tidak dapat disentuh oleh kaum werewolf Karena kayu peti tersebut berasal dari kayu abu gunung Saat Braden membuka peti itu Ternyata di dalamnya berisi timbunan abu gunung Guna melindungi tabung triskele di dalamnya Di tempat lain, tepatnya di Akarnematen Ada seseorang mencabut rumput liar yang tumbuh di atas tunggul Akarnematen Tak lama setelah itu Muncul puluhan kunang-kunang dari dalam tunggul tersebut Puluhan kunang-kunang itu berterbangan di udara Lalu berubah bentuk menjadi tiga sosok misterius Dan cerita pun bersambung ke episode selanjutnya Terima kasih telah menonton!